Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di kuliah di DKAK, dasar-dasar arsitektur komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang AVR. Oke, kurang lebih ini yang akan kita bahas, arsitektur AVR, registrik-register di AVR, kemudian perintah di AVR atau sintaks-sintaks yang ada di AVR, kemudian contoh program AVR. Oke, kita mulai dari yang pertama, AVR itu dikembangkan oleh Alf Egilbogen dan Vegard Wollen, merupakan RISC Processor. Apa itu RISC Processor? RISC Processor merupakan singkatan dari Reduce Instruction Set Computer. Apakah ada yang bukan RISC? Ada, yaitu CIS. R-nya diganti C, Complex Instruction Set Computer. Jadi kita bisa katakan yang satu kompleks, yang satu Reduce. Nah, perbedaannya tentu saja yang Reduce ini merupakan versi yang lebih sederhana bagaimana yang CIS. Nah, sederhananya bagaimana kalau di CIS, Complex Instruction Set Computer itu satu sintaks atau satu perintah bisa menjalankan beberapa pekerjaan sekaligus. Ya, bisa sekaligus komputasi, bisa sekaligus mengakses memori. Tapi kalau di RISC, satu perintah atau satu sintaks itu satu pekerjaan. Jadi lebih modular dan lebih sederhana. Sehingga kita bisa memahaminya lebih mudah juga. Nah, AVR sendiri itu dikembangkan oleh Admel, suatu perusahaan, perusahaan komputer. Nah, AVR itu singkatan dari Advanced Virtual RISC Processor. Oke, jadi Admel itu perusahaan yang mengembangkan CIS namanya AVR. AVR ini merupakan salah satu brand atau salah satu merek dari produk Admel. Nah, kemudian AVR ini memiliki beberapa tipe. Misalnya yang gini kita bisa lihat di sini ATmega 168. Oke, ATmega 168 kan. Nah, ini ada lagi ATmega 1885 misalnya. Oke, dan seterusnya. Jadi, ATmega 32, ATmega 16, dan seterusnya. ATmega 256, nah itu merupakan variasi-variasi dari AVR. Jadi, ibaratnya perusahaannya itu, kalau di kasus lain misalnya ya, perusahaannya Intel. Meluarkan Intel Processor, kemudian variasinya ada Core i7, Core i5, Core i3, dan seterusnya. Ini juga begitu. Perusahaannya Admel mengeluarkan produk prosesor, ya, AVR. Kemudian variasi tipenya itu ada ATmega. ATmega 168, ATmega 16, ATmega 32, ATmega 8515, ATmega 8535, ATmega 256, dan seterusnya. Oke, kemudian AVR itu merupakan komputer yang sederhana. Single cell execution. Oke, jadi satu instruksi per external clock. Nah, ini ada yang menarik di sini. Per external clock. Jadi, clocknya eksternal dong? Iya. Jadi, kalau kita merakit sebuah AVR menjadi komputer atau system, embedded system yang kita pakai, itu kita bisa memberikan clocknya itu dengan device eksternal. Jadi, kita bisa mengatur clocknya menggunakan eksternal device atau eksternal komponen, gitu ya. Nah, namanya kristal. Jadi, kalau teman-teman belanja ke toko elektronik, belanja kristal, nah, itu merupakan salah satu alat atau komponen elektronika untuk mengatur clock, sebuah chips, gitu ya. Jadi, bukan built-in ya, bukan built-in, tapi kita bisa atur dari eksternal. Meskipun demikian, nanti juga tetap bisa dikonfigurasi dari internal code-nya atau internal konfigurasinya mau pakai clocknya itu berapa. Kemudian, low power consumption. Jadi, AVR ini merupakan CPU, merupakan IC prosesor yang menggunakan listrik kecil, ya. Bisa menggunakan, kalau tidak salah, dia cukup 5V, ya. Bahkan operasionalnya itu cuma 3,3V. Jadi, beda sekali dengan komputer-komputer yang ada di PC kita, di lab, gitu ya, atau laptop-laptop kita yang konsumsinya lebih tinggi, ya. Bisa sekian, bisa 12V, bisa, ya, dan di atas-atasnya, gitu ya. Kemudian, dia memiliki 32 register, ya, kemudian connected ke LU, terkoneksi atau tersambung ke LU. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, yang bagian abu-abu ini merupakan blok CPU-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 32 register, ya, disebutnya general course course register. Apakah ada yang tidak general? Ada. Ada yang khusus, misalnya ini instruction set register. Interaction, ini decoder kalau ini, ya, bukan register. Dan lain-lain. Kemudian ada RAM, ya, sebenarnya RAM ini, oke. Nah, RAM ini, oke, bisa dibilang di dalam CPU juga kalau dia VR. Jadi, dalam satu chip ini sudah ada RAM-nya, gitu ya. Oke, kemudian, tidak seperti komputer kita yang RAM-nya beda-beda chip, gitu ya. Satu ada chip prosesor, ada RAM di chip lain. Nah, kalau di VR, RAM-nya sudah ter-include dalam satu chip. Kemudian, ada bagian yang lain juga, ada flash, nyebutnya flash, atau ROM. RAM, ini ROM, atau flash, ya. Gunanya apa? Ya, gunanya tentu saja berbeda. RAM dipakai untuk menyimpan variable-variable selama komputasi, ya. ROM atau flash digunakan untuk menyimpan instruksi. Jadi, kode-kode yang kita tulis itu nanti disimpan di dalam flash, atau ROM. EF-ROM apalagi, nih, EF-ROM. EF-ROM juga merupakan salah satu jenis ROM, ya. Ini ROM aja, kalau ini ada EEP-ROM, gitu ya. Electrical, Air-Receable, Programmable, Read-Only Memory. Kalau ROM, ya, Read-Only Memory. Nah, ini RAM, Random Access. Flash. Oke, jadi, selama program berjalan, flash ini hanya bisa di-read, ya. Atau ROM itu hanya bisa dibaca. Nggak bisa ditulis selama program berjalan. Tapi kalau kita ngoding, ya, nanti kodenya akan disimpan di flash, atau di ROM. Kemudian, yang menarik dari EF-R adalah utilitas yang lain. Jadi, fungsionalitas-fungsionalitas yang lain. Misalnya, I.O. Ya, I.O. I.O. Ya, kita bisa mengatur dan menggunakan I.O dengan berbagai keperluan, berbagai konfigurasi. Nah, kalau di komputer kita, itu I.O itu misalnya seperti USB, gitu ya. Ada USB, kemudian VGA, HDMI, nah, itu I.O, gitu ya. Nah, di sini I.O-nya nanti kita bisa atur-atur dan kita bisa gunakan untuk mengolah data. Kemudian ada interrupt. Nah, ada interrupt. Jadi, program waktu berjalan kita bisa interrupt. Kemudian ada timer atau counters. Jadi, selama program berjalan, nanti juga kita bisa atur counters-nya. Nah, setelah sekian cycle, nah, akan ada event tertentu. Oke, kemudian yang lain juga, ini termasuk I.O juga, tapi untuk sudah diberikan interface yang lebih canggih, gitu ya, dibandingkan general I.O yang di sini. Misalnya, seperti Unlock to Digital Converter. Nah, ini untuk pengolahan sinyal, biasanya. LCD, kalau kita ingin memberikan output ke LCD, USART untuk komunikasi antar AVR, antar chips, SPI juga, ETWI juga. Nah, jadi banyak utilitas yang bisa dipakai di AVR. Selain main funksional-nya, yaitu komputasi, yang ada di CPU, gitu ya. CPU, register, RAM, selain itu juga banyak yang kita bisa pakai. Nah, di kuliah ini nanti kita akan mengeksplore beberapa utilitas ini, misalnya I.O, interrupt, dan timer. LCD, kalau sempat nanti juga kita bahas. Oke, ini arsitektur AVR, ini mungkin main arsitekturnya saja. Sebenarnya, tadi kan kalau kita lihat banyak yang lain, ya. Nah, ini main arsitekturnya. Jadi, di dalam satu CPU tadi sudah ada ini, sudah ada banyak modul ini. Nah, di dalam satu chip ini tadi, yang hitam ini, ya. IC ini sudah ada banyak modul ini. Oke, ada LU, ya. Ada register, ada LU. Oke. Ada status register. Nah, ini gunanya untuk menyimpan status, ya, dari proses komputasi yang ada di sini. Kemudian ada program counter, ya. Oke. Kita nanti akan bahas apa itu program counter. Ada program flash atau ROM, ya. Oke. Jadi, kalau kita code, nanti disimpan di sini. Kemudian ada instruction register. Kita ambil salah satu code untuk dijalankan. Nah, itu akan disimpan di instruction register dulu. Ada instruction decoder. Oke. Kemudian ada RAM atau SRAM. Oke. Ini dipakai untuk menyimpan data-data selama komputasi. Oke, ya. Jadi, kita petakan ke dalam tiga modul ini yang paling utama, yang perlu kita ketahui. Pertama, program memory dipakai untuk menyimpan program yang kita tulis. Tentu saja disimpannya dalam bentuk binary, ya. Kemudian, bukan text, ya, tapi binary, ya, angka, ya. Data memory dipakai untuk menyimpan data yang kita operasikan. Kemudian register. Register. Nah, register ini yang langsung bisa diakses oleh LU. Bedanya data memory sama register apa? Jadi, kalau register, kita langsung bisa compute ke LU. Langsung kita bisa komputasikan di LU. Aritmetik, logic, unik. Mau kita tambahkan, mau kita subtract, seperti di data file kemarin, ya. Atau mau kita end, or, xor, dan lain-lain. Tapi, kalau data memory, ini kita nggak bisa langsung compute di LU. Kita harus lewatkan dulu. Kita harus load dulu di register. Jadi, kita harus ambil dulu datanya, baru di compute. Begitu juga kalau misalnya kita pengen nyimpan ke RAM. Jadi, nggak bisa dari LU langsung ke RAM. Tapi, di register dulu, nanti baru di store. Nah, makanya nanti ada topik khusus setelah ini nanti tentang memory. Ya, khususnya untuk operasi-operasi yang melibatkan memory. Seperti load, atau baca, atau store. Nulis ke memory. Kemudian, ini ukurannya, ya. Ukurannya untuk data memory dan program memory. Teman-teman bisa lihat di sini, ya. Program memory itu ada sekian alamat. Dari 0, 0, 0 sampai FFF. Ini kalau depannya dolar, ini artinya heksa, ya. Oke, kalau di AVR ada konsensusnya. Kalau depannya itu dolar, artinya itu dalam bentuk heksa. Ini kalau nggak ada apa-apa, itu artinya desimal. Oke. Jadi, program memory, ya. Program memory itu ada 0, 0, 0 sampai FFF alamat. Ya. Jadi, alamatnya ada sekian. Oke. 4K, ya. 4K. Kemudian, masing-masing alamat itu ada 16 bit. Jadi, satu alamat itu 16 bit. Nah. Oke. Teman-teman harusnya sudah paham, nih. Bagaimana alamat dan ukuran setiap alamat. Berbeda dengan data memory. Data memory itu ada 0, 0, 0 sampai FFF. 0, 0, 0 sampai FFF. Oke. Alamatnya sekian, ya. 0, 0, 0 sampai FFF. Kemudian, setiap alamat, setiap alamat itu ada... Oke. Ada 8 bit, ya. 8 bit. Oke. 8 bit. Oke. 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 Kemudian, untuk penggunaannya, Sudah dibagi. Oke. Data memory ini sudah dibagi. Jadi, dari 0, 0, 0 sampai 3, 2 atau 1, eh sorry. 3, 1 itu. Atau 1F itu dipakai untuk general purpose register. Jadi, di sini itu sudah dipakai untuk register. Dipakainya untuk register. Ya, mungkin ini dari segi desain hardware-nya. Itu satu chip, itu sudah satu data memory ini sudah dibagi, ya. Untuk ketiga jenis keperluan ini. Ada untuk RAM. Sorry. Ada untuk register. Oke. Ada untuk IO register. Dan nanti kita akan bahas IO register. Dan ada untuk SRAM-nya sendiri. Nah. Jadi, kalau kita main variable, main variable, kita bisa pakai yang di SRAM di sini. Nah. Kalau kita ingin menggunakan memori untuk nyimpan variable itu, kita bisa pakai yang di SRAM. Kalau kita ingin menggunakan data atau variable yang di sini mau direkister, ya. Kita tinggal pakai saja nomor di sini. Kalau kita gunakan untuk IO, kita pakai yang di alamat sini. 0, 2, 0 atau 3, 2 sampai 0, 5, F. Ini 0, 6, 0 ini anu, ya. Ini heksa, ya. Bukan disimal. Oke. Nanti mungkin kita akan lebih enak kalau kita praktikan, nanti ya. Sabar. Oke. Kemudian register. Kita sudah bahas tadi register memiliki ukuran 8 bit, ya. 0 sampai 7. Ingat. 0 sampai 7, bit nomor 7 di paling kiri. Yang paling kanan itu bit. Yang paling kecil, yaitu bit 0. Oke. Oke. Kemudian dengan 8 bit ini kita bisa menyimpan 0 sampai 255 kalau datanya unsigned. Oke. Kalau pakai unsigned, ya. Atau kita bisa menyimpan kalau misalnya sign, min 128 sampai 127. Misalnya pakai terus komplement. Kita bisa menyimpan 1 ASCII code karakter. Ya, ini 1 karakter ASCII bisa kita simpan di register. Kemudian, ya, data apapun yang ukurannya 8 bit. Nah, jadi, ya. Jadi kita bisa menyimpan data unsigned 0 sampai 255. Angka sign dari min 128 sampai 127. ASCII karakter. Atau apapun yang 8 bit. Oke. Kemudian AVR register. Oke. Terdebat beberapa AVR register khusus, ya. Ada beberapa register khusus di AVR yang sudah ditunjukkan untuk keperluan tertentu. Yang pertama adalah program counter. Itu ukurannya 16 bit. Oke. Ya, 16 bit. Ini program counter. Apa itu program counter? Itu adalah register yang digunakan untuk menyimpan alamat memori dari instruksi. Oke, saya ulang. Jadi, program counter merupakan register khusus yang menyimpan alamat memori dari instruksi, ya. Bukan data. Jadi, dia menyimpan alamatnya instruction memory. Instruksi mana yang disimpan? Yaitu instruksi yang akan dijalankan next. Jadi, next itu menjalankan instruksi di alamat berapa. Nah, itu alamatnya disimpan di program counter. Oke. Berikutnya status register. Dipakai untuk menyimpan status. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ada carry. Kalau misalnya operasinya ada carry-nya. Zero. Apakah menghasilkan zero? Negative. Overflow. Sign. Half carry. Tbit. Interrupt enable. Jadi, menyimpan status-status ini. Oke. Stack pointer. Berikutnya stack pointer. Oke. Stack pointer. Itu. Harusnya ini. Saya ingat saya ini 16 bit ya. Nanti kita lihat lagi di. Ini. Di apa namanya. Di. Di AVR Studio. Seingat saya ini 16 bit. Stack pointer ini. Stack pointer digunakan untuk menyimpan alamat yang digunakan untuk stack. Jadi, sebagian dari RAM, sebagian dari RAM ini nanti bisa kita pakai untuk menyimpan struktur data stack. Nah, alamatnya disimpan oleh SP. Stack pointer. Oke. Kemudian ada general purpose register. Yaitu yang general ya. Yang bukan yang khusus. Nah, yang tiga yang atasnya yang khusus. Oke. 32 general purpose register. Dari register 0 sampai register 31. Nah, dari tiga dua register ini nanti ada tiga register khusus. Yaitu X, Y, dan Z. Oke. X, Y, dan Z ini masing-masing 16 bit. Oke. Ingat tadi satu register itu 8 bit. Ya, berarti kalau 16 bit dia membutuhkan dua register. Nah, register X itu 2627. Oke. Register Y itu 2829. Register Z itu 3031. Sebenarnya saya lebih suka menyebutnya kebalik ya. Register X itu 2726. Karena yang high ada di 27, yang low atau yang rendah itu ada di 26. Oke. Y juga gitu 2928, Z 3130. Nah, nanti kita bahas high dan lownya bagaimana. Kemudian ini status register tadi ya. Merupakan register yang menyimpan indikator atau status dari operasi yang sedang dijalankan. Menjalankan apakah ada misalnya isinya flag ya. Namanya status yaitu flag ya. Kalau misalnya menghasilkan 0 ya nanti status 0 nya aktif gitu ya. Kalau misalnya ada interrupt berarti nanti bit interrupt nya aktif dan seterusnya. Oke, kemudian general post for register tadi kita sudah bahas. Ada register 0 sampai 31. Kemudian diantaranya ada 3 register khusus. X, Y, dan Z. Yaitu register di 6 register terakhir ya. 26 sampai 31. X itu 2726. Y itu 2928. Z itu 3130. Nah, mengapa ini khusus? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, sedikit spoiler. Jadi, X, Y, Z ini nanti kita bisa gunakan untuk mengakses memori. Yang lain gimana? Yang lain bisa juga. Cuma yang lebih sering dipakai untuk mengakses memori itu X, Y, dan Z. Khususnya ke data memori ya. Nah, ini 32 general post for register ya. Dari 0 sampai 31. Kalau ditulis dalam bentuk X, dari 0 sampai 1F. 1F ini 31 ya. 16 ditambah, sorry, 15 ditambah 16 kali 1. Berarti 31. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Tadi X, Y, dan Z itu masing-masing 2 register. Nah, X itu 2726, Y itu 2928, Z itu 3130. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Untuk X itu yang high 27, yang low 26. Makanya disebut XH dan XL. Ya, 2726. Y itu high-nya 29, low-nya 28. Z itu high-nya 31, low-nya 30. Nah, jadi Z, 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 low. Jadi, kalau di combine nanti high dan low itu masing-masing 8 bit, 8 bit total 16 bit. Oke, ini contoh program ya. LDI ini load immediate. Nah, artinya kita memberikan nilai R16 dengan nilai konstanta. R16, eh, R150 ya. Oke, ini karena tidak ada tanda dolarnya, makanya ini desimal ya. Ini desimal, berarti 150 desimal. Oke, kemudian contoh program yang lain. Ini contoh program yang melibatkan register ya. Load immediate. Nah, load immediate. Kemudian ada load immediate. R16, R150. Kemudian move. Ya, move dari R16 ke R15. Jadi, yang di depan ini yang destination. R16 ke R15. Oke, jadi di-move. Ya, nilainya di-move. Apakah di-move? Kalau di-move itu kan kesannya kayak dipindah ya. Nah, kalau ini sebenarnya nggak dipindah. Dicopy aja. Nilai dari register 16 di-copy ke register 15. Ya, nilai dari register 16 di-copy ke register 15. Oke, teman-teman. Contoh yang lain. Oke, contoh. Ya, misalnya. Oke. LDI 150 R15. Ini error. Mengapa error? Ternyata dari 32 register ini yang bisa digunakan untuk operasi immediate, ya. Dipakai operasi immediate, diberikan nilai konstanta itu tidak semua. Yang bisa dibuat dengan operasi LDI atau load immediate, artinya diberikan nilai langsung, dikasih konstanta itu adalah register 16 ke atas. Jadi, apa namanya? Separuh register yang di belakang. Jadi, 0 sampai 15 itu nggak bisa dikasih immediate. Yang bisa 16 sampai 31. Nah, makanya di sini tadi harus dikasih dulu ke register 16, baru di-copy ke register 15. Jadi, nggak bisa langsung ke register 15. Oke. Oke, ya. Jadi, termasuk operasi-operasi yang lain, ya. Termasuk operasi-operasi yang lain. Oke. Jadi, register 16 sampai 31 yang hanya bisa dipakai untuk immediate operation. Termasuk, ya, selain load immediate, ada end immediate. Jadi, register, suatu register di end dengan suatu konstanta. CBI di-compare dengan suatu konstanta. Oke. SBCI, subtract with carry, kalau nggak salah, ya. SBCI. Sub-I, subtract aja. Oke. Oke, nah, mungkin untuk di video kali ini sampai sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Terima kasih, teman-teman, atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.